Hai Kang Amun akang kalau arti badui jerotek terumur sebarat tahun ngeluka saha Oh jadi cicing jeng wah gitu jadi emang tile letik gitu kalau arti jerotek telek umur letiknya nih itu belasan lah warnanya tahun belasan tahun kita Oh jadi akamah hirupan kereletiker orok lahir mah di jerok gitu tapi menurut keluar gitu Kang ayah ritual-ritual tertentu untuk ayat hai 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 kalau tidak gila-gila pindah keluar gitu sehat lain karena akan menangkan orang luar terus keluar lain jadi akan sebelum nikah ke luar tapi namun orang jeruk menangkan orang luar itu bisa ke jeruk bisa ke luar kumah pilihan apa kudu di jeruk tapi serba kudu ayah syukuran helak gitu pamit menurang memenangkan kakak kolot kase sepuh di jeruk gitu keluar atau masuknya tapi kalau misalnya seperti kukun anakku unang di dalam biasanya kenapa pun mau menetap di dalam lah kan mungkin tidak ada jodoknya misalkan mau ngambil dari luar itu jodohnya biasanya kan kalau anakku kegelah ya jangan keluarlah gitu biar takutnya menerus atau apa gitu bisa ngambil jodohnya dari gua kadang-kadang ada yang mau ada yang enggak gitu kebanyakan memang enggak sih Pak tapi namanya jodoh kan dijodohkan gitu menang nolaknya menurut gitu kamu kabur tapi itu tapi sarwa alamun orang luar tapi menangkan awwena orang luar terus kan dibawa ke badui luarnya itu kan sarwa kudu ayah ritual helak merenang kudu ayah sarwa beda agama beda tradisi merenang seperti itu harus di sarwa kondisi kalau omong jadi orang yang ngilu ke badui luar otomatis kan orangnya kudu mengikuti tata cara tradisi suku baduinya gitu merenang seperti itu tapi can ayah sih can ayah itu orang luar badui itu bener-bener fokus mau jadi orang badui nggak tahu dulu-dulu mungkin ada gitu tapi cuman sekarang-sekarang belum kelihatan gitu belum ada gitu bener-bener fokus pengen jadi orang badui sebetulnya kecuali kadang-kadang kan ada orang sini pindah luar wadui terus masuk lagi kesini nah itu gimana tuh itu buat aturannya itu kalau kayak gitu itu ada penyeborannya penyeboran kayak disucikan atau gimana kayak disucikan kembali gitu merenangnya bikin tumpeng sekitar 40 berapa gitu kayak aja tak gitu dimandiki dicemurnya jadi dibersihkan disucikan dengan ulasan luar warna dan tumpeng opat puluh dibagi-bagi di setiap setiap kokolot itu aja di tempat pas acara setiap tempat ke kokolot-kokolot kurang lebih 40-100 itu itu yang si yang si itunya yang si syukurannya nyamperin si kokolot-kokolot apakah si kokolot-kokolot setiap daerahnya dipanggil semua di satu titik karena ada tempat tempat oh tempatnya ayah ibunya apa namanya yang punya di wakak kalau dosa nah naon aja gitu ayam gak saya nyamper ke tempat lu sepiasa tiga anu model aww baduy kawin ke orang luar terus karena masalah naon-naon jadi hayang dikajerok gitu kan itu kudu ayah main tahampura atau kumaha muarenan terus secara aturan kan gak boleh balik lagi nih misalkan yang udah keluar misalkan cewek nih cewek baduy dibawa keluar misalkan ke luar daerah baduy nah misalkan ada perseleksihan lah salah rumah tangga atau payutnya cerai misalkan nah si cewek itu bisa balik lagi secara utuh ke baduy apa harus ritual harus ritual tetap sama gak bisa semena-mena masuk lagi gitu harus diberasi dulu diberasi masalah-masalah gak bisa langsung masuk aja gak bisa karena tingkah lakunya mungkin di luar seperti apa gak tahu juga biar di seperti itu maupun itu misalkan terjadi ke anak apa kokolot kuun tetap sama kayak gitu sama harus di dituarin anak kuun tapi pan namun ke anak kuun mama yakin mau diijinkan ke luar ke orang tua nanya kangnya sabisana mau soalnya bisa berpotensi buat ngegantiin nantinya nantinya lalu nampak nampak lalu nampak lalu 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 Terima kasih.